Jalaludin Rumi Puisi yang seputar tentang cinta sampai ketiadaan cinta Tapi bagaimana beliau memulai cinta Maka salah satu bait yang paling sederhana sekali Dan mudah kita jumpai Karena memang beliau catat di awal sekali Sebagai pembukaannya Satu bait yang tentu saja Satu dari bagian beberapa bait yang tentu perlu kita baca lebih lanjut Tapi saya akan membaca satu baris sebagai bait pertama Pembuka dari Mas Nawi Maknawi Beliau disini membuka pengalaman cintanya dengan Yang maha cinta Allah subhanahu wa ta'ala Dengarkanlah dari seruling bambu saat dia bercerita Tentang perpisahan-perpisahannya dia mengeluh dan mengaduhkan Jadi ternyata bagaimana Jaludin Rumi Memulai pengalaman cintanya dengan keluh kesah Dengan penderitaan Dengan perpisahan Dengan kekasihnya Dan inilah yang akan mendorong kita juga Untuk bagaimana kita Pertama-tama menemukan sumber cinta Tumpahan cinta kita Tumpuan harapan kita Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai tujuan hidup kita Yang kemudian lantas kita akan rasakan Betapa jarak antara kita Diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan dengan demikian kita juga bisa menyadari Seberapa perpisahan-perpisahan kita Babak-babak fase-fase perpisahan kita Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Jaludin Rumi ingin mengingatkan kita Bahwa cinta tidak selamanya bahagia Cinta hanya akan lengkap dan sempurna kebahagiaannya Apabila kita juga siap menderita Seseorang suami Seorang istri Seorang sahabat Seorang teman Seorang staff Siapapun yang dia mengklaim Bahwa dia cinta pada seseorang Hanya karena dalam keadaan bahagia saja Atau menginginkan kebahagiaan saja Tapi dia tidak siap untuk menderita Dan tetap bersamanya dalam penderitaan Maka cintanya tidak sempurna Kapan cinta sempurna ketika dia bisa Menikmati kebahagiaan Sekaligus dalam penderitaannya Jika dia tetap menikmati Itulah yang bisa kita temukan Di beberapa bait Dari yang dikemukakan oleh Saidina Ali Ketika dia menggambarkan dirinya dengan Tuhan Seolah-olah dia berada di dalam neraka Tetapi dia tidak mengeluhkan Dia berada di dalam neraka Satu-satunya yang beliau khawatirkan Ketika Tuhan tidak lagi melirik dia Ketika dia tetap di dalam neraka Tuhanku aku siap Aku akan senang tetap berada di dalam neraka Asalkan engkau tidak memutuskan Pandanganmu dari aku Jadi seorang pecinta Sekedar dia dilirik Sudah bahagia Tapi dalam keadaan senang Dia sama Seperti dalam keadaan Keadaan menderita